Intro Sobat belajar, kali ini kita akan belajar materi pembelajaran teks non-fiksi. Yuk, kita mulai belajarnya bersama. Sobat belajar, pernahkah kamu membaca teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah, teks yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi memiliki beberapa jenis. Secara garis besar, non-fiksi terbagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan kreatif. A. Non-fiksi murni Pada teks non-fiksi murni, pengembangan tulisan berdasarkan data-data yang asli dan otentik, berdasarkan penelitian, dan memiliki bukti pendukung yang jelas. Contoh teks non-fiksi murni adalah Pada teks non-fiksi kreatif, tulisan berdasarkan sumber yang otentik, namun kemudian dikembangkan berdasarkan imajinasi penulis. Contoh teks non-fiksi kreatif adalah 1. Novel 2. Puisi 3. Prosa Dan perbedaan non-fiksi murni maupun kreatif hanya terletak pada cara penyajiannya. Berikutnya apakah ciri-ciri non-fiksi itu? Teks non-fiksi mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan teks lainnya. Supaya kamu dapat membedakan fiksi dan non-fisi, berikut ciri-ciri teks non-fiksi. Antara lain sebagai berikut. A. Menggunakan bahasa denotatif Bahasa denotatif bahasa memiliki arti yang sebenarnya. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat menafsirkan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. B. Bahasa formal Dalam cerita non-fiksi, biasanya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia, KBBI. Namun, ada juga yang menggunakannya dengan gaya bahasa santai atau bahasa sastrawi. C. Disusun berdasarkan fakta yang ada. Teks non-fiksi disusun dengan berlandaskan pengamatan dan data yang sebenarnya. D. Memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas serta logis. Cerita non-fiksi memiliki kaidah atau tatanan sistem yang harus ditaati. Karena cerita tersebut berlandaskan pada sebuah fakta, maka non-fiksi harus jelas dan masuk akal, logis. E. Penyempurnaan dari temuan sebelumnya atau penemuan baru. Cerita non-fiksi dapat berupa cerita yang sudah ada sebelumnya atau cerita yang akan dibuat berdasarkan data yang ditemukan. F. Terdapat interpretasi intelektual dan analisis. Dalam non-fiksi, harus sesuai dengan tafsiran yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan analisis. G. Sebisa mungkin menjadi objektivitas yang tinggi. Hal ini dilakukan agar fakta dan data yang disampaikan ke pembaca sesuai dengan kebenarannya dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penulis. Nah, sekarang kita baca contoh teks non-fiksi berikut ini dengan judul Manfaat Air bagi Kehidupan. Air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tanaman. Dalam kehidupan manusia, air dipergunakan dalam semua bidang kehidupan. Dalam kegiatan rumah tangga, air dimanfaatkan untuk minum, mencuci, mandi, dan kakus. Seseorang di negara maju menghabiskan 250 liter air setiap hari. Sementara di negara berkembang atau miskin, kebutuhan air per hari hanya 150 liter saja. Pada bidang industri, air merupakan bahan baku untuk proses pendinginan dan pemeliharaan pabrik. Air terjun dapat menggerakkan generator untuk pembangkit listrik. Dalam bidang pertanian, air diperlukan untuk irigasi. Tanpa air, tidak akan ada pertanian. Menjaga kelestarian air dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air yang baik, seperti penghematan serta tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Sekitar 3 per 4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air. Tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4 sampai 5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, dan transportasi. Sobat belajar, demikianlah penjelasan materi teks non-fiksi. Semoga bermanfaat, tetap belajar dengan giat dan semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.